Sorotan lainnya saudara datang dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang mengajukan kasasi untuk menguji putusan fonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut hukuman 12 tahun penjara atas dugaan menganiaya kekasihnya hingga meninggal dunia. Kejaksaan Negeri Surabaya mulai menyusun memori kasasi sebagai upaya hukum atas putusan fonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tanur. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Joko Budi Darmawan menyebut, pembuatan memori kasasi harus cermat agar kasasi bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Sebelumnya, Jaksa menuntut Ronald Tanur hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar 263 juta rupiah. Kami wajib hukumnya itu kasasi. Kami akan coba uji di putusan pengadilan negeri Surabaya itu ke tingkat kasasi di Mahkamah. Kemungkinan nanti hari ke-12, mungkin hari Senin, hari ke-12 kita akan menunjukkan. Pasca fonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berencana mengajukan pencekalan agar Ronald tak bisa bepergian ke luar Indonesia. Soal pencekalan ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memastikan seluruh aparatur penegak hukum bisa mengajukan cegah tangkal atau cekal ke Direkturat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM. Permohonan pencekalan terhadap Ronald Tanur kemarin kan diajukan sama Kejaksaan Negeri Surabaya direncanakan begitu. Secara prosedurnya memang ada syarat khusus untuk penyampaian itu? Enggak, pokoknya kalau sudah PH meminta cekal ya langsung saja ke Direkturat Imigrasi selesai itu. Jadi Jaksa punya kewenangan juga ya? Oh iya tentu, seluruh PH. Bahkan petugas pajak kalau ada yang mau di cekal juga bisa. Oke ya. Oke Pak. Sementara itu pada akhir Juli lalu, keluarga korban Dini Sera Afrianti mengadukan kejanggalan vonis hakim kepada Komisi 3 DPR RI. Keluarga Dini melalui kuasa hukumnya menunjukkan bukti-bukti seperti bekas luka dan hasil otopsi yang dinilai diabaikan oleh hakim. Keluarga Dini pun meminta keadilan. Saya mohon kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuma gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bureke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di pengadilan negeri Surabaya. Ijin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung. Ronald Tanur adalah anak anggota DPR RI fraksi PKB, Edward Tanur, yang juga telah dipecat karena kasus ini. Nama Ronald sempat menjadi perhatian publik karena menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia tahun lalu. Usai kekasihnya meninggal dunia, Ronald juga membuat laporan palsu untuk menghindari jelat hukum. Tim Liputan, Kompas TV Sementara itu Kejaksaan Negeri Surabaya pada Senin pagi mendatangi pengadilan negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas fonis bebas Ronald Tanur. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur didatangi gedung pengadilan negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas fonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setelah menyerahkan surat pernyataan kasasi, Kejaksaan Negeri Surabaya mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun dan menyerahkan berkas memori kasasi. Nantinya, berkas memori kasasi dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang diserahkan ke pengadilan negeri Surabaya akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Lebih lengkap soal pengajuan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Surabaya, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Surabaya Jawa Timur. Via, selamat siang. Surat pernyataan kasasi telah didaftarkan melalui pengadilan negeri Surabaya dan kini kejari fokus menyusun memori banding, lalu kemudian apa saja poin-poin dari pernyataan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri kepada Mahkamah Agung. Via. Baik, selamat siang, Gianro, dan juga saudara bahwa memang betul tadi pagi Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan akta permohonan kasasi ke pengadilan negeri Surabaya terkait perkara penganian dan juga pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kemudian apa saja poin-poin yang nantinya akan menjadi fokus atau yang akan di-highlight Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menyusun memori berkas sudah bersama kami pada siang hari ini Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya. Selamat siang, Pak Putu. Pak Putu, bagaimana proses pengajuan akta kasasi tadi yang sudah dilakukan di pengadilan negeri Surabaya kemudian apakah ada kendala, Pak Putu? Terima kasih, Mbak Via, untuk pertanyaannya. Betul, pada hari ini tanggal 5 Agustus 2024 hari Senin kita sekitar pukul 9 pagi tadi kita sudah mengajukan atau menyatakan sikap kita yaitu yang disampaikan melalui pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri Surabaya yaitu diterima oleh Pak Nitra yaitu Bapak Joko Purnomo di sini pada pengadilan negeri Surabaya dengan nomor akte permohonan yang kami ajukan itu yaitu akte permohonan kasasi nomor 143 atau 143 garis miring akte PIT garis miring kas garis miring Remawi 8 2024 PN Surabaya Nah, semenjak kita ajukan tadi pagi tidak ada kendala dan untuk ke depannya kami ini akan segera untuk menyusun memori kasasi dan tentunya nanti kami akan gelar dulu untuk expose tentunya nanti untuk mendapatkan arahan-arahan dari pimpinan di kejaksaan tinggi maupun masukan-masukan yang nantinya dapat memperkuat atau menjadi materi untuk kami tuangkan dalam memori kasasi Pak Putu, apa yang nantinya menjadi fokus dari Kejari Surabaya dalam proses kasasi ini? Karena mengingat yang terjadi di masyarakat ada pro dan juga kontra ya Pak Putu terkait tentang fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya mulai dari CCTV, kemudian juga tiga pasal itu juga diabaikan juga mulai dari pasal pemungguan yang juga penganiayaan atau bagaimana Pak? Ya betul Mbak, jadi beberapa headline mungkin atau materi yang akan kami masukkan ke dalam memori kasasi ini tentunya nanti belum bisa kami share Mbak ke masyarakat ini nanti tetap mungkin fokusnya terhadap fakta-fakta persidangan yang sebelumnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu yang tidak dipertimbangkan oleh mereka dan tentunya nanti akan kami sampaikan kembali di dalam memori kasasi yang pertama itu diantaranya mengenai tidak adanya saksi yang melihat satupun pada saat korban itu meninggal dunia maupun mengalami kepenganiayaan. Nah kemudian yang kedua itu akibat dari meninggalnya korban ini tidak diketahui atau menurut pertimbangan Majelis Hakim itu yang seperti kita ketahui adalah karena pengaruh alkohol yang berada di dalam lambung. Nah itu dua poin itu yang kemarin sudah menjadi pertimbangan Hakim yang memutuskan bebas terhadap Gregorio Sronatanur sehingga kami nanti memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya setelah kami mendatarkan memori kasasi kami nanti segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk bisa mengevaluasi, mengoreksi maupun atau mengambil alih putusan ini sehingga bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Puto atas waktunya. Baik tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Surabaya dari proses pengajuan akta kasasi menuju ke memori kasasi sendiri ini membutuhkan waktu 14 hari dimana nantinya poin-poin yang menjadi highlight Kejaksaan Negeri Surabaya untuk kasus ini akan dituangkan di dalam memori kasasi lalu kemudian nanti akan dikirim ke Pengadilan Negeri Surabaya dan kalau kita melihat dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah bahwa permohonan kasasi ini hanya bisa diajukan satu kali dan akhirnya pada hari ini Kejari Surabaya telah mengajukan akta permohonan kasasi setelah sebelumnya juga sempat ada kendala karena adanya keterlambatan pengiriman salinan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya ke Kejaksaan Negeri Surabaya dan akhirnya salinan putusan tersebut sudah diterima oleh Kejari pada minggu lalu atau pada pekan lalu seperti itu kira-kira Yan Roman ya fokus dari Jaksa pada saat ini ada kasasi yaitu terkait dengan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian selain mengejukan kasasi yang juga jadi perhatian publik Fia adalah terkait dengan upaya melakukan cegah tangkal atau cekal terhadap Ronald Tanur apakah cekal ini jadi dilakukan Fia? ya tadi juga kami sudah sempat berbincang-bincang dengan Kasti Intelijen Kejari Surabaya terkait proses cekal terhadap Ronald Tanur ini juga akan segera dilakukan ketika nantinya memori kasasi ini sudah disusun dan juga sudah diajukan ke pengadilan negeri Surabaya rencananya nanti pada jam 12 siang Yan Roman dan juga saudara Kejaksaan Negeri Surabaya akan melakukan konferensi pers dan akan menjelaskan sejauh mana update terkait pengajuan kasasi untuk perkara penganiayaan dan juga pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur yang kalau kita ketahui bahwa sebelumnya telah difonis bebas oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri Surabaya Yan Roman baik terima kasih Juno X Kompas TV via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur Terima kasih